Hai VNet Lovers, ketemu lagi bersama saya Fenty. Kalian tau gak sih cara simple memilih ukuran busur untuk para pemula atau untuk kalian yang baru pertama kali membeli busur? Eits, jangan asal beli ya, karena ada perhitungannya untuk mendapatkan ukuran busur yang pas buat kita. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa subscribe, terus tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari VNet Archery. Nah, untuk menentukan ukuran busur yang pas untuk kita, ada banyak versi dan cara. Nah, kali ini kita akan memberikan info kepada kalian untuk cara tersimple ciri khas VNet Archery dalam menentukan ukuran busur yang paling pas. Cara yang pertama, cara yang pertama yaitu menentukan tinggi busur dari tinggi busurnya. Ulang-ulang. Yang pertama, cara yang paling simple yaitu busur ketika sudah dipasang, dirakit, itu minimal se-alis kalian. Kalau busurnya di atas alis, itu lebih aman sih, cuman nanti jadi kehasil tembakannya kurang optimal karena draw length kalian tidak akan full draw. Yang kedua, adalah cara yang paling akurat karena sudah terbukti oleh sekian banyaknya customer yang membeli busur di VNet. Yaitu dengan cara mengukur tinggi badan kalian dan dibagi 2,54. Contohnya, kalian yang memiliki tinggi badan 160 cm dibagi 2,54 itu menghasilkan 62,9 sekian. Nah, itu biasanya kita bulatkan, dinaikkan ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi, kalian itu dapat ukuran yang pas di 64 inci atau bisa juga ke 66 inci. Hasil tersebut akan menjadi patokan yang paling pas untuk ukuran busur kalian. Nah, untuk menentukan pondage atau berat tarikan yang pas, itu sampai saat ini masih belum ada patokan pastinya. Hanya saja, untuk pemula itu disarankan untuk menekankan kenyamanan dan keamanan saat bermain. Jangan fokus pada jarak main, jadi fokuslah pada teknik kalian bermain. Untuk pemula, disarankan di awal itu memilih pondage yang lebih ringan dulu. Nah, beberapa pondage yang rekomendasi untuk pemula, kita akan sebutkan satu persatu ya. Nah, berikut saran beberapa berat tarikan yang pas untuk pemula dari anak hingga dewasa. Untuk pemula anak, di mana anak itu berumur kisaran 10-13 tahunan, yaitu di anak-anak SD lah ya, SD sampai SMP, itu bisa menggunakan pond 14-18 pond. Di mana mereka jadi lebih enjoy mainnya, lebih ringan, durasi bermain jadi lebih lama, jadi akan lebih fokus ke tekniknya. Nah, beranjak remaja nih, di kisaran SMP, itu kalian bisa menggunakan pond lebih tinggi di atasnya sedikit. Dari pond 18 pond sampai 20 pond. Dan untuk dewasa pun hampir-hampir mirip sih. Jadi, untuk dewasa dari SMA sampai 20 tahunan, sampai puluhan tahun pun, itu masih bisa pakai. Untuk pond ringannya, itu di pond 20 LB. Oh iya, Fined Lovers. Jadi, poin-poin tadi itu saran untuk pengguna standar bow ya. Standar bow atau record bow. Jadi, untuk pemula itu memang awalnya disarankan menggunakan standar bow dulu untuk pengenalan teknik. Jangan alatir nih, untuk para pemain kompon yang berminat pada kompon tradisional bow juga, yang belum dibahas di video kali ini. Makanya, jangan lupa subscribe agar kita bisa bahas di video-video kita selanjutnya. Dan semua jenis busur tersedia juga di website kita ya, di www.vinetaculi.com dan juga e-commerce ada di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Dan kalian sudah pasti tahu dong, semua busur dari busur pemula, expert, jenis standar bow, record, pom-pon, tradisional, itu semua tersedia lengkap di Vinet Archery. Di semua cabang kita ada, ada di cabang Bandung, ada di cabang Jakarta, BSD, dan Solo. Dan semua cabang kita juga melayani online. Oke, sekian info panahan kali ini. Untuk kalian yang ingin mengetahui info-info panahan lainnya, atau ada pertanyaan seputar panahan, komen di bawah video ini ya. Bagi kalian yang suka video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa tonton video-video kita lainnya yang ada di sini.